Minister Pemerintah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2022 naik hampir 5 juta rupiah menjadi 39.800.000 rupiah per jamaah. Jamaah yang sudah melunasi biaya haji tahun 2019 namun tertunda keberangkatannya tidak perlu membayar kekurangan biaya ibadah haji. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Komisi 8 DPR RI menetapkan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH tahun 2022 sebesar Rp39.886.000 rupiah per jamaah. Besaran BIPIH tahun 2022 ini naik Rp4,69 juta dibandingkan dengan BIPIH pada tahun 2020. BIPIH yang dibayarkan jamaah meliputi biaya penerbangan, sebagian akomodasi di Mekah dan Madinah, biaya visa serta living cost atau biaya hidup selama jamaah berada di Tanah Suci. Ada juga komponen biaya sebesar Rp800.000 rupiah untuk protokol kesehatan. Biaya perjalanan ibadah haji yang ditetapkan berdasarkan asumsi kuota haji Indonesia tahun 2022 sebanyak Rp110.500 jamaah atau 50% dari kuota haji tahun 2020. Atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata jamaah sebesar Rp39.886.000 rupiah. Maka tambahan biaya jamaah haji lunas tunda tahun 1401 hijriah atau 2020 tidak dibebankan kepada jamaah tetapi bukan kepada alokasi perjalanan kor. Pemerintah hingga saat ini masih berkomunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk mendapatkan kuota haji dengan jumlah optimal yakni sesuai dengan asumsi yang dipergunakan dalam perhitungan BIPIH sebanyak 50% kuota haji tahun 2019. Namun begitu meskipun ini asumsi kita akan terus kejar, kita akan terus ikhtiar, kita akan terus berusaha agar kuota jamaah haji Indonesia bisa didapatkan secara optimal. 50% adalah sekali lagi angka asumsi dan itu target, sekaligus target. Seiring dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19, pemerintah Arab Saudi kembali membuka pelaksanaan haji tahun 2022 dengan kuota sebanyak 1 juta jamaah. Namun hingga kini pemerintah Arab Saudi belum menetapkan kuota haji untuk masing-masing negara. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Dimas Pindar di AINews melaporkan.